Ada ban baru dari TDR Di video ini saya akan coba ban ini Sekalian nyobainnya Gak tong tanggung, ya rapas betera TDR GMX Ban rail nih Ada ukuran 2118 1916 Ketangguhannya seperti apa? Memang udah beberapa kali sih cobain jadi Bisa kasih tau impresinya seperti apa Kita nyalan-nyalan dulu di hutan lah ya Kita biar tau kemampuan Untuk menguji ban ini Kami pergi ke daerah Bandung Utara Trek yang kita lalui ini Mulai dari Cibodas Dan akan keluarnya itu Di daerah Puncak Gerad Atau ke arah Cekole Tentunya untuk menilai performa ban ini Kita akan mencobanya Di saat jalanan kering dan juga Di saat jalanan sedang basah Saat kering Terapasan pun serasa Sangat mudah karena gripnya bagus banget Melintasi sungai Hingga yang namanya Naik di berbukitan Ban ini gripnya bagus Kalau teman-teman lihat ini sekarang Lagi hujan Jalur yang dilalui itu Kalau teman-teman udah lihat itu Jalannya kering ya Dan di trip berikutnya sebenarnya Ini saya coba sama Gagan dan Rasky Dimana Malam sebelumnya hujan Dan bahkan di lapangan hujan Disitu terasa repotnya Bener kita coba di daerah licin ya Karena memang lagi hujan Ya bukan Grimis Dan tanahnya ini agak licin Kita lihat ya Ini daerah sini Ya Sudah mulai Banyak tanjakan Dan licin Arahnya ke sana ini Tujuannya ke Ke apa Puncak erat ya Bukan si Giriwening Dengan kondisi hujan Kalau Teman-teman lihat ini Bannya juga udah luar biasa penuh Tapi masih Bisa melaju di Jalan yang kayak begini Cuman nanti di depan tuh Ada tanjakan yang lumayan Pasti Mudah-mudahan bisa lewat lah ya Bismillah God boss Spesifikasi dari Bahan TDR GMX ini tuh Gimana sih Dan kelebihannya apa Kalau secara spek Dari kumponnya Kumponnya ini Medium to hard Karena kalau kita main di tanah Memang harus Agak keras ya Biar si Kembang-kembang ini tuh Ngegali tanahnya bagus Selain dari itu Dia speed indexnya di M Dimana di M itu Maksimal kecepatan Di 130 km per jam 130 itu Ya tentunya di tanah Bukan di aspa Kalau teman-teman lihat Juga disini ada tulisannya Not for highway use Berarti Bukan untuk di jalan raya Karena Cobain aja 130 dengan ban ini Pasti licin dan Ya intinya berbahaya Jangan lah Nah keunggulannya Kalau dilihat Ini dari Ban TDRGMX ini Yang mereka sebut Dengan hexagonal pattern Atau Pola yang hexagonal Jadi dari Bannya ini tuh Dia bersilang-silangan Dan Saya udah coba Di lapangan Ini keunggulannya itu Selain Yang biasanya itu Kan dia rata gitu ya Jadi saat kita Udah lepas dari tanah Ataupun lagi bermain Ini gripnya selalu ada Di kiri kanan Dan tanah yang nyangkut Di ban itu Lebih cepat Untuk lepas dari ban Karena kalau Pas kita di track Dan tanah numpuk Ya walhasil Nggak ada tetap Nggak ada traksi Karena pada dasarnya Bannya tetap jadi bulat Yang udah-udah juga gitu Kalau misalnya kita Ngegali lubang di tanah Jadi bulat malah Kadang-kadang kembangnya Nggak kelihatan sama sekali Itu keunggulannya Untuk depan dan belakang Sama-sama ada hexagonal patternnya Yang membantu kita Di tanah Sehingga Cengkeraman ke tanah Lebih enak Lalu ada ukuran berapa aja Yang available dari TDR ini Secara lengkap Teman-teman bisa lihat Di kolom deskripsi di bawah Untuk harga Dan spek lengkapnya ya Cuman Yang mereka sediakan itu Untuk ban depan itu Di rim 2, 1, dan 19 Dan untuk belakang Itu ada 18, dan 16 Kayaknya ini Rasky Di tanjakan sini Nyangkut nih Kayaknya ya Lihat sini Lihat sini Nah, ganteng Lihatnya harus ke depan Iya, harus ke depan Ke bawah Ke bawah nggak jatuh Habis hujan Main trail Asik banget Baru lewat Panjakan Basah So Asik Kita lanjutkan perjalanan Lihat ke atas Awal-awalnya Trek ini tuh Pernah dilalui Waktu jalannya kering Bertiga Sama Om Manto Sama Pemansur Kita aman-amanan saja Lewat jalan situ Kita akan menyusul mereka Dan kemarin Pas habis hujan Kita kesana lagi Sama Om Rasky Bertiga juga Sama Om Manto Motar ini Sleep Banyakannya asik Ada kubangan Kubangan, guys Jalan juga Kita melewati sungai Seperti ini Dan Ya namanya sungai Kita tahu Dalamnya ada apa aja Tapi kita hajar Dengan Mengenakan Ban Dari Aduh Yes Oke Tahan Tahan Udah hafal ini, May Ya Wah ini ada batu sekarang Disini Kayaknya harus dibuang dulu Batunya nih Ini batunya ada dibersihin Kita cobalah Ya Motor yang kecil dulu aja ya Ya Ini mau pakai tongkat Enggak kan buat jalan-jalan Bismillah Bismillah Jadi tuh disitu Nyebrang ke sini Alurnya tuh ya Tinggal Kita lihat WR ini nyebrangnya gimana nih Tidak harus nyam Oke Kalau jalan ini buat gagal mah Kayak Orang mau ke kamar mandi Kalau masuk air Jadi gue udah ke kamar mandi Dia udah Udah jago banget Ya kan ya Apa Udah jago kamu ya Tidak salah Masih tetap takut juga Takut juga kesini Oke Jangan bukantro om Oh iya Sama Ada disini Ini adalah Tempat tanjakan yang luar Bukan luar biasa ya Kalau Kalau Agih hujan ini luar biasa Luar biasa Mudah-mudahan Jalanannya Enggak hancur Bekas orang Pakai yang main Tapi yang main ini Jalurnya sih Dan ini tanjakannya Mudah-mudahan Aman hari ini Kita ke atas sana Kayaknya kita langsungin aja ya Dibanding yang lain Ngantri Mundur lah Wow Oke Sepertinya licin Dikit lagi Dikit lagi Tuh Tuh ya Oke Aman kan Luar biasa Luar biasa Tentang menjadi pengembala SSA Ya Sepertinya hujan Mudah-mudahan kita Sebelum Ya mudah-mudahan Enggak kehujanan sih Pasti kehujanan Tapi Mudah-mudahan hujannya Enggak terlalu gede Dan kita bisa nyampe Di atas Sebelum Ya Kemarin sempat Nemu tanjakan Pas kondisi lagi hujan Kayak gini Dengan kondisi hujan Kayak gini Jalannya yang cukup Sempet dijokiin juga sama gagang Karena memang gagang itu Lebih ringan Saking slipnya Harus dicangkul-cangkul Itu tanah Dan kebeneran Memang Sudah ada cangkul Di sana Karena ada cangkul Di Apa Di saungnya Petani di sana Proyek akhir tahun Yoi Penghabisan ini Penghabiskan dana Tenggaran Cairnya tapi Buat laporan Iya Laporan Pak Ades Jadi bannya gimana Kira-kira Bannya Muter Jadi Pas Dipakai di Jalanan Habis hujan gini Jalanannya Bannya itu masih enak Masih enak Kayak rokok ini Oke Lanjut lagi Lanjut Abis macul Bakti dan sebagainya Kita lanjut perjalanan Hari ini Yang mudah-mudahan Macar Oke Dengan bantuan Tarikan Pak Gagan Motor ini aja repot Motor ini gak naik Kayaknya mesti Balik aja deh Sepertinya tanjakan ini Emang tanah lempung ya Agak repot Kita gak bisa Lanjut Padahal Sini udah Berkali-kali Cuman kondisi Abis hujan Memang semalam hujan Dan beberapa hari ini Hujan terus Susah banget Terus Terus Capek Drog-drog motor Narik-narik motor Nyangkul Aduh Neng banget ya Akan habis tenaga Jadi kita Jalannya Akan akan berjalan potong Biar lebih Lebih seru Akhirnya kemarin Saya tukeran motor Akhirnya saya pakai KLX Karena WR ini Luar biasa berat Tuh Baju aja Ampe Kotor Kotornya bukan karena apa-apa Kotornya karena saya dorong Motor WR ini Gagan yang joki Saya dorong di belakang Gitu Jadi Ya luar biasa Semuanya Karena memang medannya juga Emang cukup licin Dan cukup hujannya juga cukup Lumayan sih Gitu Nah Ngiri gak tuh Ngopi-ngopi Nanti mana Di tadi Romongan mana Romongan itu Tisukamu Oh gitu Enak timal tuh Kemarin sih bukan Bukan karena Apa-apa Kita dorong-dorong Karena medannya itu Memang cukup licin Cuacanya hujan Gitu Jadi bukan karena si ban Ataupun Hal lainnya Bukan karena bannya Tidak mumpuni Tapi Ban memang sudah cukup mumpuni Pakai TDR GMX ini Sudah cukup mumpuni Karena memang Di kondisi Cuacanya yang hujan Dan Tanahnya memang Luar biasa licin Ya akhirnya Harus didorong Dan diwebing Alhasil Gagan yang jokiin Saya ganti pakai motor itu Lancar dengan ban yang sama Itu Lancar sampai atas Nah dari Tempat kita tadi mulai Disini sudah Mulai Turunan Dan turunannya cukup Terjal Kalau misalnya Ban gak bener nih Ini ada akar-akarnya Segala rupa Kita itu Bahasanya Nyorosod Atau Nyorodot ya Kalau ini sih Ya Nggak terlalu terjal Tapi ya cukup lah Kalau nanjak juga Di daerah sini Kalau Tekniknya salah Wah Tapi baik teman-teman Yang suka main trail Segini mah Medannya ringan Untuk daerah sini Track Downhill Oke Ciboda searahnya Saya mau ke arah Cikola ini Jadi Mix Konturnya ya Tapi tetap di perhutanan Nah kalau yang bawah kan Yang ke arah Yang deketnya ya Ayo aja Kita cek dulu aja Nah Ini sana aja Jalurnya Gak tau kemana nih Oke Let's go Sepertinya ini adalah Kebun Orang Sepertinya kebun orang Itu Kalau kesini kita gak tau Lihat aja dulu deh Ini jalur ke kebun orang Gimana ini Wow Tracknya guys Krim juga om Ke PR gak ya Wow Lubang Aman Pak Lubang Sepertinya antara Tidak ada jalan Atau ini kebun orang Kita gak tau Kata warga disini Gak ada jalan Jadi Baikalah Ya sudah Kita turun Oh ada batu tadi yang bikin Dibikin comok mansur nih Turun lagi Balik ke jalan Dan hutan Wow Batu-batunya Agak Menjengkelkan Berhasil Alkitab Ini Bukan Alkitab sepertinya salah jalur lagi kita tarik lagi ke bawah kita salah jalur salah jalur lagi berarti belokan yang tadi yang pertama ya ya pasti berarti kiri-kanan kiri sook muter selesai seperti ini tadi kita dari sana salah jalur ke sini mungkin tes tapi jalur ke sana lebih bagus dari perasaan nggak tahu sih ya Wow pohon ya Badan pepatuannya ini masalahnya nih Wow patuhnya nih Adian Badan So far Ini perjalanannya menarik dan sangat membantu Pakai ban GMX ya Karena emang diperuntukkan ya Betul kan? Betul Apalagi tadi Paman ini di sedikit nyangkut-nyangkut Emang ada batu-batu Di sini Dan tracknya sudah mulai cukup ekstrim Dari sini Tapi airnya liatin dong Bening Bening, seger Pakai cuci muka seger banget Mana coba lihat Kasih lihat lagi Pinter, udah bisa cuci muka Dede udah aget deh Kalau dia udah kegedean Perjalanan kita masih jauh Nanti di ujung Masing-masing kita ceritalah Bagaimana si GMX Tapi so far Sangat membantu Bismillahirrahmanirrahim Aduh Ini dia sungainya Sama yang tadi Ini ada tanjakan lagi Poyang barusan Abis Sungai itu agak Banyak galian sih ya Bekas motor-motor lain Kita tes yang ini Ya Nice There you go nah ini dia waduh nih jalannya ini kalau kesana tuh ke puncak erat sana balik ke Dago sekarang jam 11.30 12.00 ini bonfines ini dulu saya pernah syuting KLX disini nih kalau temen-temen pernah nonton dulu ya kita ngopi ngopi dulu ngopi ngopi Oh nyobain nih main di tanah meskipun saya bukan Pro ya masih pemula nyobain ban Gmx dari TDR ajib banget dicobain di perhutanan daerah Cibodas ya Cibodas Cibodas tembusnya kita ini arah ujak gerad ini di giri wening tepatnya nih meskipun saya tadi sempet nyangkut karena gimana ya terkejut lihat apa itu got got itu yang ada batunya di tengah sama tadi di sungai tadi aduh sempet nyobain jatuh enak sekali itu jatuhnya tapi asik banget ini harus dicoba coba nih ban dibantu pun ngegrip hajib yang harus dicoba itu adalah ini sebenarnya nih Oh apa itu Cikopi seger jadi gini secangkir semangat Oh secangkir lebih semangat karena hangat di di tengah hutan kita nggak kena matahari kemarin-kemarin ini kalau lihat temen-temen lihat ini muka saya merah karena kebakar ngelatih PJ ada se-hostnya HP Z ya belum kita bisa saya juga mainnya sesekali cuman overall si grip ban dari Gmx ini tuh terkurang bagus kata saya dicoba buat garuk-garuk pasir enak di dibawa ke air juga ke sungai-sungai yang banyak batunya ga licin enak tuh pokoknya buat yang suka terabasan harus dicoba dan fitur yang saya suka memang karena dia zigzag ya apa disebutnya helik apa namanya sebutnya apa itu heksagonal Oh iya heksagonal gitu jadi dia punya genggaman di tanah tuh bisa kesana kemari jadi lebih lebih oke tapi kalau memang kita di tanah yang licin padat dan licin ini memang pasti licin mau ban apapun tapi overall kalau di tanah ditanjakan dan di turunan itu itu superior kalau kata saya jadi kalau temen-temen main sering main tanah nggak ada salahnya pakai Gmx enak itu ternyata jauh lah jauh 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 dan harga harusnya sih nggak terlalu mahal ya kalau misalnya itu ntar kalian lihat di kolom deskripsi untuk harganya kalau temen-temen pengen beli atau pengen cari tahu harganya sekarang kita makan siang dulu dan gridnya enak oke oke sekian dan terima kasih dikarenakan hiburan masih berlanjut buat para tamu undangan dipersilakan untuk prasmanan di sebelah sana ya makan-makan ya yang namanya main tanah atau main trail ya adventure Trabasan kalau enggak ada tantangannya kadang-kadang ya biasa aja dengan jalur yang sama dengan kondisi yang berbeda hasilnya berbeda tapi tetap kita have fun salah satu yang membantu baru kita itu adalah memang toolsnya yaitu kenaraannya termasuk ban TDR Gmx ini kalau kata saya sih dengan ban-ban yang lainnya udah saya coba ini worth it banget untuk dipakai dan gripnya bagus di tanah dengan kondisi yang umum ya kalau memang lagi hujan dan tanah lempung ya mau ban apapun pasti selip lah harus menggunakan teknik dan saling membantu jadi kalau teman-teman emang lagi nyari ban untuk motor Trabasan atau buat yang seneng cross ini kayaknya banyak cocok Oke kalau mau beli atau mau cek harganya cek di kolom deskripsi di bawah untuk harga dan tempat belinya sampai sini dulu sampai jumpa di video berikutnya dan bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe untuk informasi lainnya bye bye